ini penyakit rasa gatatnya bukan lain apalagi kalo dimalam hari bisa bikin ga bisa tidur mau tau info lengkapnya seperti apa jangan kemana-mana setelah yang satu ini kak yai 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 kembali lagi dengan kak yai Kudis atau gudik? Ini gudik ya, bukan gudik Oke gengs, kali ini kita akan kupas tuntas penyakit ini Karena penyakit ini sangat umum terjadi di masyarakat kita Kudis dapat menyerang semua orang dari berbagai usia gengs Bahkan orang yang sangat menjaga kebersihannya juga Masih ada kemungkinan terkena kudis ini Kudis ini di dunia medis dikenal dengan Scabies Adalah penyakit kulit menular akibat tungau atau kutu Nama kutunya adalah Sarkotes Kabi Nah kutu tersebut dapat masuk ke dalam kulit dan bertahan di dalamnya Bertelur bahkan bisa terus berada di dalam kulit Jumlah kutu yang terdapat di dalam kulit penderita kudis ini Awalnya sih hanya belasan ekor Kemudian mampu berkembang biak Hingga jumlahnya sangat banyak Dan yang paling parah bisa menyebar ke bagian tubuh lainnya Jika tidak mendapatkan penanganan yang tepat Kalau kalian penasaran dengan makhluk ini nih Aku kasih lihat ya Ih jijik banget kan Bikin bulu kuduk merinding Nah infeksi akibat kutu ini dapat menyebabkan kulit merasa-rasa gatal sebagai reaksi alergi Rasa gatal ini biasanya akan lebih parah pada malam hari Karena malam hari ini adalah jam operasional Si kutu kampret ini Ronda loh dia gengs Kalau malem-malem Biasanya gejala skabies akan muncul ruam-ruam di telapak tangan Selah-selah jari, pergelangan tangan, lipatan, kemudian tipinggang, paha, pusat, selangkangan, area dada, ketiak, dan lain-lain Itu adalah gejala skabies pada umumnya yang terjadi pada manusia Selain itu ada sebagian orang mungkin mengalami gejala yang berbeda Gejala mungkin termasuk kayak gatel yang sangat ruam dengan jerawat-jerawat kecil benjolan-benjolan kecil merah Bahkan gejala skabies juga bisa berupa kulit bersisik atau berkerak dalam kasus yang terburuk dan terparah Skabies ini merupakan penyakit yang mudah sekali menular Penularan skabies ini bisa terjadi dengan dua cara Yaitu kontak langsung seperti pelukan, sentuhan badan, kemudian berjabat tangan Karena kalau tak langsung biasanya penggunaan pakaian, tempat tidur, dengan penderita Pengobatan skabies bagaimana? Penanganan bertujuan untuk membasmi si kutu ini Biasanya menggunakan obat yang dioles seperti obat anti parasitik yang bisa membunuh si kutu ini beserta telur-telurnya Penggunaan obat dilakukan saat malam hari dan dioleskan pada bagian tulit tubuh yang memiliki kudis Gejala akan mulai berkurang selama 1 minggu pengobatan dan akan sepenuhnya sembuh setelah 4 minggu pengobatan Cara pencugahan kudis bagaimana? Penting untuk menjaga kebersihan, hindari kontak langsung dengan orang yang terinfeksi, rendam pakaian, spray, gordek yang dicurigai tertempel kutu ini Ya dalam panas sebelum dicuci Oke geng, nah sekian video dari saya Nantikan video-video menarik lainnya terkait kesehatan hanya di channel ini Semoga bermanfaat dan jangan lupa bahagia Jangan lupa bahagia Jangan lupa bahagia Jangan lupa bahagia Jangan lupa bahagia